Halo semua, balik lagi bersama saya Thor Bijaksana di BTS Game Mobile Sebelumnya saya pengen ngucapin selamat berpuasa bagi teman-teman yang menjalankannya Hari ini saya ditemenin dengan Redmi Note 10 Yang tentu teman-teman sudah mulai penasaran Dan barangkali ada 1-2 teman-teman yang menyesal Karena sudah membeli Redmi Note 9 Pro duluan Dan ini ke Redmi Note 10 Penyesalan yang memang selalu dalam terlambat teman-teman Baik, ini dia selengkapnya Redmi Note 10 Dengan saya Thor Bijaksana tetap di BTS Game Mobile Halo, yang pertama pengen saya sampaikan mengenai Redmi Note 10 ini adalah Selain desainnya yang cukup menarik Dan modul kamera yang cukup ciamik Saya juga pengen menyampaikan kalau si Redmi Note 10 ini sudah menggunakan layar Super AMOLED Tapi sayangnya saya bertanya-tanya ini Kenapa dia fingerprintnya tidak in display Melainkan di sisi sebelah kanan Kayak belum AMOLED saja Tapi nggak masalah lah, ini adalah kebijakan dari Xiaomi Atau memang ini adalah salah satu elemen yang memang sengaja dipasangkan di luar layarnya Untuk ngasih tahu kalau misalkan layar Super AMOLED belum tentu ngasih fingerprint unlock di layarnya Terbukti si Redmi Note 10 ini Oh ya, si Redmi Note 10 ini tentu ngasih pengalaman yang signifikan Layarnya sudah Super AMOLED dan dikasih layar selebar 6,43 in Sebenarnya barangkali teman-teman mengira atau menginginkan pembahasan ini bakal runtut dari awal ke belakang Tidak, saya tidak seperti itu teman-teman Saya bakal ngebahas apapun yang pengen saya bahas Jadi kalau misalkan dari kamera lari ke depan, dari depan lari ke belakang dan seterusnya Ya dinikmati saja Kalau misalkan suka, nonton terus Kalau nggak suka, skip saja video ini, nggak masalah Oke, yang pasti yang nggak bakalan hilang dari Xiaomi adalah Sensor inframerah yang dimiliki dari Xiaomi Bahkan dari HP apapun Pasti ada sensor inframerahnya Yang berfungsi tentu sebagai remote pengganti di perlengkapan-perlengkapan elektronik teman-teman semua Sudah menggunakan USB Type-C, dual speaker dengan teknologi high-res Dan baterainya sebesar 5000 mAh dengan kecepatan charge sebesar 33W Sayangnya si Redmi Note 10 ini masih menggunakan prosesor 678 Pikir saya dia sudah bisa dikasih prosesor 720 Tapi karena memang kelasnya masih di mid-range ya teman-teman Dia nggak ngasih spek yang terlalu tinggi Karena ini berpanuh juga kepada harga yang ditentukan Bayangkan untuk sekelas handphone Redmi Note 10 ini Dengan kapasitas internal 464 Prosesornya Snapdragon 678 Kemudian baterainya 5000 mAh Dan pengecasan sebesar 33W Berserta modul kamera 48MP sebagai kamera utamanya Si Redmi Note 10 itu hanya dibanderol seharga 2,499 Ya 2,5 untuk varian 4 dan 64 Tentu ini harga yang sangat terjangkau sekali Dan harga yang sangat bikin menyesal Bagi Mi fans yang setelah membeli Redmi Note 9 Tapi biar rasa sal itu semakin bulat teman-teman Saya akan terus mengompori Memberikan racun kepada teman-teman Dan kalau si Redmi Note 10 ini bakalan kita uji untuk gamingnya Kita uji kapasitas baterainya sejauh mana Dan informasi yang kita dapatkan Si Redmi Note 10 ini bisa ngecas 50% hanya dalam waktu 25 menit Apakah benar? Nanti kita cas dulu selama kurang lebih 25 menit Apakah sekiranya benar si Redmi Note 10 ini hanya membutuhkan 25 menit Untuk dapat ngecas 50% Oke, mengenai skor Antutu-nya Si Redmi Note 10 ini dapat skor 222.600 Ini lumayan ya Masih ada di 200 ribuan lah Dan kalau untuk skor Geekbench-nya Untuk single core 528 Dan untuk multi core-nya di 1200-an Atau lebih tepannya 1262 Oke, dan kalau misalkan kita bandingkan dengan yang lainnya Tentu ya ini masih agak lumayan Di single core 500 dan multi core di 1200-an Oke, Redmi Note 10 Oke, yang pasti si Redmi Note 9 ini memukau hati saya jelas Karena memang selain harganya 2,5 juta saja Dan fitur-fiturnya yang lumayan oke Apalagi di segi kamera Di segi kamera ada 48MP sebagai kamera utamanya 8MP sebagai ultrawide 2MP untuk sensor depth Dan 2MP lainnya untuk kamera makro Masing-masing kamera ini menampilkan hasil yang sangat menawan Menurut saya pribadi Misalnya, kalau kita ngomongin Untuk kamera selfie sebesar 13MP Baik untuk kotret maupun untuk kamera biasa Si Redmi Note 9 ini hasilnya memukau Saya tersanjung melihatnya Nah, hasilnya jelas Soalnya bagus Kecuali di video yang saya ambil Terutama pada saat pergerakan ekstrim Wajar Karena si Redmi Note 9 ini belum dilengkapi dengan stabilizer ya Ini bakalan sangat sangar sih Kalau misalkan sudah ada stabilizer-nya Apalagi harganya cuma 2,5 jutaan Oke, mari kita bahas satu persatu Di mode auto 1x zoom Si Redmi Note 10 ini menampilkan tanggapan gambar yang sangat tajam sekali Dengan komposisi warna yang sangat memikat saya pribadi Untuk tanggapan fotonya bisa sampai 10x digital zoom Ya, kalau masalah hasil tentu nggak bisa optimal Karena hanya digital Belum optikal Tapi kalau misalkan teman-teman tetap penasaran Saya tampilkan gambarnya ada di sebelah sini Nah, ini adalah gambar yang kita pakai dari mulai 1x zoom 2x, 4x, 6x, 8x, hingga 10x Baik untuk dadaunan atau untuk tulisan Itu nampaknya jelas banget Lebih jelas lagi kalau kita bandingkan untuk motret tulisan Jadi terlihat banget perbedaannya Kamera ultrawide 8MP-nya juga sangat lebar Mampu menangkap gambar dengan sangat maksimal Untuk kamera utama sebesar 48MP-nya Ini kebetulan gambar yang saya ambil tidak terlalu bagus Tapi secara hasil teman-teman mungkin bisa menilainya sendiri 2 gambar ini adalah gambar yang saya ambil dengan mode 48MP Kalau misalkan teman-teman suka dengan gambarnya Bolehlah dikasih komentar Kayak gimana itu gambar di Redmi Note 10 ini Oh ya, beberapa fitur yang bikin saya tertegun lagi adalah Mengenai fitur timelapse-nya Yang di sini bisa diatur mode kecepatannya Untuk jalanan itu 4x hingga 30x Di awan 60x-90x Kemudian matahari terbenan dan matahari terbit itu di 120x-150x Kemudian untuk senja itu 300x-600x Dan terakhir adalah untuk tanaman Jadi tanaman dari biji sampai tumbuh itu kecepatannya sampai Perekaman 900x-1800x Dan di sini teman-teman bisa memakainya hal tersebut Nah, mengenai slow motion kita bisa maksimalin di 720p pada 960fps Nah, ini tergantung teman-teman suka yang mana Kalau misalkan yang 720p pada 960fps ini Kita punya jarak interval yang cukup sebentar Dibandingkan dengan yang 120 atau 240fps Teman-teman bisa memberikan efek slow motion hingga rentan waktu yang cukup lama Dibandingkan dengan 960fps Tapi secara pribadi saya sangat suka yang metode 960fps Ini jadi gambarnya sangat cinematic sekali Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sama teman-teman Ini adalah beberapa hasil video yang saya ambil menggunakan Redmi Note 10 Di beberapa mode, baik 1080p di 30fps atau 1080p pada 60fps Bahkan di mode 4K di 30fps Nah, ini tergantung teman-teman Mau suka yang mana Secara hasil, sebetulnya gambarnya kualitasnya sangat tajam banget Sangat detail banget Cuma sekali lagi, sayangnya si Redmi Note 10 ini belum punya mode stabilizer Jadi, ya hasilnya kalau misalkan kita buat lari atau jalan lebih cepat Atau menggunakan pergerakan yang sangat ekstrim Dia nggak bisa ngasih performa hasil yang sangat memuaskan Tapi secara visual, terlepas dari pergerakan yang ada Si Redmi Note 10 ini bisa dimaklumi Seperti gambar berikut ini Ya, hallo teman-teman Ini adalah perekaman yang diambil dari Redmi Note 10 Dengan mode 1080p pada 30fps Diambil dengan mode berjalan agak santai Dan kita lihat di belakang sana Lumayan bagus ya Jadi, tidak terlalu overexpensur Dan sangat mantep banget Mau digerakin dengan sangat gelapan cahaya pun Tidak ada masalah Ini keren Oh iya, kameranya sendiri ini sebesar 13MP Dan ini adalah kamera belakang 48MP Dengan resolusi 1080p di 30fps Diambil dengan mode berjalan dan sangat-sangat istimewa sekali Sangat-sangat suka dengan yang dihasilkan dari ini Halo galang Oke, ini adalah video yang diambil dengan berlari Di resolusi 1080p pada 60fps Ya, ini adalah hasil perekaman dari Redmi Note 10 Di resolusi 4K Kita ambil dengan mode bingkai film Dan hasilnya seperti ini Bagaimana menurut teman-teman Oh iya, mengenai fitur kamera depannya Yang berresolusi 13MP Jika bisa teman-teman bisa membuat video timeless dan video singkat Seperti beberapa HP Xiaomi sebelumnya Ini di Redmi Note 10 juga bisa Oh iya, kita nanti bakal ngebahas lebih detail lagi soal kamera ini Dan kita tandingkan dengan Redmi Note 9 Apakah punya perkembangan yang signifikan dibandingkan dengan pendahulunya Apalagi dia sudah bikin nyesel beberapa Mi fans Yang telah lebih dulu membeli Redmi Note 9 Oke, sekarang untuk urusan gamingnya Si Redmi Note 10 ini Kalau misalkan kita buat main PUBG Mobile Maupun COD Maupun Genshin Impact Pada dasarnya bisa Cuma ada beberapa catat yang ingin saya sampaikan sama teman-teman Oke, kita mulai dulu sama Genshin Impact Oke, di Genshin Impact Si Redmi Note 9 ini punya performa yang kurang bagus ya Meskipun bisa digunakan Untuk frame rate-nya terukur GPU-nya ada di sekitar 60-an Di awal-awal Kemudian CPU-nya ada di sekitar 40-an Dan FPS-nya dapat 30-an Nah, kita coba main sekurang lebih sampai 15 menit Dengan mode yang paling rendah Dan default juga di overclock untuk beberapa menit Jelas, prosesor 678 yang dipakai si Redmi Note 10 ini Belum bisa mengoptimalkan apa yang ada di Genshin Impact-nya Dia terlihat berat banget ketika dipakai untuk main overclock di yang paling tinggi Semua dimaksimalkan Jadi sehingga membuat si Redmi Note 10 ini Jadi cepat panas terutama di pojok kanan atas sebelah kamera Dan di belakang di modul kameranya Si Redmi Note 10 ini terasa panas Kalau dibuat main Genshin Impact kurang lebih sampai 15 menit Saya nggak bisa menentukan ini Untuk Genshin Impact kebetulan kita main kurang lebih 15 menit Dan baterai yang terpakai itu kurang lebih 8% Nah, kita main COD sekarang Di Call of Duty teman-teman Si Redmi Note 9 ini bisa menggunakan grafik frame rate yang sangat maksimal Dengan grafik yang high Jadi agak mengejutkan juga bagi saya pribadi Karena sebelum-sebelumnya paling di HD High Atau di HD Ultra Ini yang paling maksimal banget Si Redmi Note 10 ini Nggak tahu Beberapa kali saya terkejut dengan perbedaan-perbedaan yang Ketika dibuat main PUBG Mobile Grafiknya nggak begitu bagus Tapi kalau misalnya dipakai Buat COD Call of Duty Si HP tertentu itu jadi sangat bagus Termasuk si Redmi Note 10 ini Di Redmi Note 10 ini Di awal loadingnya Nah, di GPU-nya kita terpakai 30-an persen Kemudian CPU-nya terpakai di 20-an persen Dan FPS-nya dapat 31-an persen Naik terus fluktuatif ya teman-teman Tercatat yang paling tinggi itu GPU-nya ada di 81% Dengan CPU terpakai di 60% Dan FPS-nya kita dapat juga 60% Nah, kita mainkan kurang lebih selama 15 menit Baterai yang berkurang itu hanya 5% Dan ini menurut saya masuk kategori yang sangat nyirit Jadi 15 ml dengan kualitas grafik yang dioptimalkan Si Redmi Note 10 ini hanya mengkonsumsi baterai sebanyak 5% Masalah grafik, gameplay, dan lain-lainnya saya nggak ada masalah Semua oke lancar tanpa ada kendala apapun Nah, sekarang kita main PUBG Mobile Secara dasar si Redmi Note 10 ini mampu menghasilkan maksimal kualitas di HD High Atau di Smooth Ultra atau di Balance Ultra Nah, kita kebetulan pakai yang Balance Ultra Soal frame rate, FPS, GPU-nya Di awal-awal GPU-nya kita dapat 27% Dan CPU-nya kepakai di 39% Dan FPS-nya pada 30 fps Di tengah-tengah GPU-nya si Redmi Note 10 ini bisa nyentuh di 90% Kadang-kadang juga turun di 80% Atau fluktuatif 80-90% CPU-nya kepakai 49% Dengan FPS di rata-rata 40-an FPS Dengan mode Balance Ultra Dengan gyroscope yang sudah kita nyalakan Dan pergerakan-pergerakan yang kita mainkan Akhirnya kita menemukan jawaban Berapa konsumsi baterai untuk durasi permainan kurang lebih 10 menit Dan kita perkirakan hanya berkurang 3% Ini jauh lebih hemat dibandingkan kita main Call of Duty di 15% Terpakai 5% Atau barangkali seimbang Karena 10 menit 3%, 15 menit 5% Yang memang agak menguras tenaga dan power baterai Itu memang si Genshin Impact teman-teman Karena di Genshin Impact itu grafiknya begitu GPU yang dipakai itu sangat banyak Dan FPS CPU-nya juga sangat banyak Sehingga konsumsi baterainya juga lumayan boros Oke, bagaimana menurut kalian? Nah, untuk pengecasan sendiri Di awal saya sudah menyampaikan Kalau si Redmi Note 10 ini bisa mengisi hingga 50% Hanya dalam waktu 25 menit Akhirnya kita juga membuktikan kan Apa yang dikatakan si Xiaomi ini apakah benar atau tidak Nyatanya, si Redmi Note 10 kita ini Ketika kita pakai, ngecas dalam kurun waktu 30 menit Kita hanya dapat sekitar 40% Ya, nggak terlalu jauh lah ya barangkali ya Ini dengan mode kita stand-by Tanpa dipakai Dan dicas dalam kondisi siang hari Saya juga nggak ngerti apakah nanti bakalan berpengaruh Kalau kita test di kondisi malam hari Karena biasanya di siang hari dan malam hari itu Konsumsi pemakaian listrik itu bakal beda-beda Tapi yang jelas ada sedikit perbedaan Di faktual sama di data yang kita dapatkan Oke, sekarang di kesimpulan teman-teman Kalau secara pribadi Redmi Note 10 ini tentu sangat worth it bagi saya Kalau misalkan teman-teman punya pilihan lain Itu adalah hak teman-teman Pertama, yang paling saya suka dari fitur-fitur yang ada Di Redmi Note 10 ini adalah mengenai kamera Kameranya saya terbuka dengan beberapa hasil jepretan yang saya lakukan Meskipun di perekaman video Saya menilai agak kurang optimal Karena dia belum memiliki stabilisasi Meski begitu, hasilnya masih bisa ditolelir Dengan catatan, perekaman kita nggak begitu rewel Nggak terlalu banyak pergerakan Asalkan kita bisa memakai dengan cara optimal Profesional Saya kira Redmi Note 10 ini bisa menjadi pengganti kamera Untuk saat-saat tertentu Itu yang pertama Yang kedua Saya menyayangkan ketika si Redmi Note 10 ini dipakein prosesor 678 Kalau misalkan saya boleh usul nih Atau berpendapat kan Saya lebih suka kalau misalkan nanti dia dikasih prosesor generasi ke-7 725 atau 735 Itu sangat mantap banget Meskipun barangkali harganya bisa lebih tinggi dibandingkan yang sekarang Yang ketiga Desainnya sangat kekinian Keren banget Jadi dengan model desain begini Ini bisa dikatakan sebagai desain yang mirip dengan desain flagship Kawan-kawan Padahal ini di kelas mid-range Yang keempat Meskipun saya tidak lalu tahu tentang musik Redmi Note 10 ini bisa ngasih dual speaker Yang hasilnya sangat menyenangkan Kalau misalkan kita dengarkan saat santai atau di kondisi sendirian Bayangkan kalau dipake di kondisi banyak orang Mungkin bisa jadi pesat perhatian Oke terakhir yang dikeluhkan sama David Gadgetin Yang ini selfie kamera yang ada di Redmi Note 10 ini Katanya lingkarannya ada grafir atau aksen silvernya Saya kira ini gak ada masalah sih karena dia malah mempercantik dan mempertegas kalau dia adalah si Redmi Note 10 Ini jadi ciri khasnya si Redmi Note 10 itu sendiri Selain kamera belakang 48MP Dia punya aksen silver di keningnya atau di selfie kameranya Oke itulah kesimpulan hari ini teman-teman Terima kasih sudah menyaksikan video dari BTS EG Mobile Sampai jumpa di video selanjutnya Kalau misalkan kamu suka dan bersedia membeli Silahkan tulis kolom komentar dulu Apakah ini worth it Atau mending Redmi Note 9 Atau mending Redmi Note 10 Pro Kita bakalan uji lagi besok selanjutnya Membandingkan dengan beberapa HP yang lainnya Sekian dulu video kali ini teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Saya Toribicaksana Boom Sampai jumpa di video selanjutnya